Kita ke informasi kasus viral video porno mirip artis G dan CI. Setelah melakukan gelar perikara, rencananya polisi akan memanggil kedua artis yang diduga mirip dengan pelaku di dalam video tersebut. Polisi juga akan memanggil pemilik akun pengunggah pertama rekaman video syur ke media sosial. Kasus video syur yang diduga diperankan artis G dan artis J1 saat ini telah masuk tahap penyidikan. Dari hasil gelar perkara, polisi menemukan lima akun yang diduga sebagai penyebar pertama kali. Pemilik dari akun tersebut, rencananya akan dipanggil penyidik Subdit Sibar Polda Metro Jaya guna dimintai keterangannya. Jika terbukti bersalah, bukan tidak mungkin pemilik akun-akun tersebut bakal dijerat undang-undang ITE dan undang-undang pornografi. Selain itu, polisi juga akan memanggil dua artis yang wajahnya mirip dengan pelaku di dalam video tersebut. Juga ada yang bertanya kepada saya, apakah yang ada di dalam gambar tersebut yang mirip saudari G dan mirip saudari JI itu akan dipanggil atau diperiksa? Ya, kita sedang menyelidiki siapa di situ. Aja sepradugata bersalah dulu yang kita sampaikan ke depan ini. Sementara terkait pelaporan tindak pelecehan secara verbal yang dialami salah satu personil JKT48 di Instagram milik korban, Yusri Yunus menyampaikan telah menerima laporan tersebut dan akan memanggil korban serta saksi-saksi. Dari Jakarta, Louis Ayu, Ade Ahmad, Ainews melaporkan.